Selamat datang kembali di Creative Media Youtube Channel Kembali lagi di segment Harian Anamusik Kembali lagi kepada Pak Arya, Arya Bastara di sini Jadi hari ini Spesial nih Pak Gina nih Karena kita bakal kedatangan Tamu-tamu yang Melegenda mungkin di Pekalongan Oke Jadi di sini Kita bakal ngobrolin Soal permusikan di Pekalongan Dan komunitas-komunitasnya di dalamnya Seperti itu Jadi Sebelumnya saya perkenalkan dulu ada Mas Rizal dan Mas Aga Di sini Silahkan kalian perkenalkan diri Ya Nama saya Aga Vokal dari Alpoh Untalipi Kalau saya Rizal Saya makan gitar di Alpoh Oke Sebelum itu Bagi yang belum pada tau nih Alpoh itu apa sih Mas? Alpoh itu singkatan dari Dulu apa? Alegasi Psychological of Human Apa? Alegasi Psychological of Human Berat ya Berat ya Artinya sih Warisan dari Orang-orang gila Orang-orang Oke 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 Genre nya apa sih Mas? Kalau boleh tau Kalau Diurut dari Awal sih Kita Dulunya Scrimo Scrimo Awalnya Awalnya itu Namanya itu A Little Piece of Harmony Oh gitu A Little Piece of Harmony Awalnya Habis itu Tapi berganti jadi Jadi kita Rename Rename Soalnya kita Ganti genre juga Ganti genre juga Lu kan Sempet Scrimo Terus Berevolusi Dan Metal Oh gitu Tapi namanya tetep Alpo Cuma namanya aja Namanya aja Kalau boleh tau Berarti Alpo ini Udah berdiri dari Sejak 2007 Wow 2007 ya Iya Mantap Udah lahir belum 2007 Kalian 2007 Ngapain? Mungkin begitu Lagi SP Gini Seangkatan Kira-kira Berarti Masnya Pas lagi SMA Atau kuliah Itu SMA 2007 Lagi Kita buat band Bareng Tapi memang domisili Awal memang diperalongan Iya Seperumahan 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 Itu yang dicari Itu band itu Seperumahan Nongkrong bareng Ketemu terus Itu kameramennya juga Itu Yang itu juga Ikutan Apakah Oke Oke Anu ya Kita mulai Ngobrol-ngobrol Soal yang Lebih spesifik Soal itu Oke Saya ini Btw juga Main musik Mas Cuma Basically Aku gak di Pekalongan Basically Aku pas Lolos SMA Main musiknya Di Jogja Jadi Mungkin aku juga Kurang-kurang tahu Sejarah-sejarah di sini Gitu Aku mau tanya sih Mas Sebenernya Kayak Pertama tuh Perkembangan musik Di Pekalongan Khususnya Dari awal Mas-masnya ini Main sekitar 2007 Sampai 2019 Ini Itu gimana Mas Cara perkembangan Bisa Ya bisa perkembangan Bisa Baik atau Jelek Atau apa Menurut Mas-mas gimana Kalau menurutku sih Untuk perkembangan Dari 2007 Sampai sekarang Musik di Pekalongan itu Udah Bervariasi Gak Gak Menurut-urut Tentang Genre underground Atau Apalah Sekarang kan Masih musimnya Musimnya kan Indie EDM Itu juga Maksudnya Sekarang itu udah Kayak Variasi gitu loh Udah bermacam-macam Genre Musik di Pekalongan itu Kalau dulu sih Pas samanya kita Memang Musik tuh Di Pekalongan Underground sih Meliputi ya Punk Hardcore Metalcore Ya gitu lah Tapi pas waktu itu Dulu kita skrimo ya Iya dulu pas Awal-awal kita itu Buat band itu Alirannya di genre Pas sama Nera itu Kita malah skrimo Iya Tapi memang Kalau Yang aku lihat lihat Pas jaman itu Jaman sekitar tahun itu Memang skrimo itu kan Codong dengan Imo ya Kayak gitu ya Kayak codong dengan Imo yang Harus membuatnya Pikir-pikir Kayak gitu kan Lu sempet Sempet gondrong Sempet Kayak gitu Biar miring-miring Abis itu Kalau sekolahan Mbak Buda digatasi Tapi Setelah Aku Merasa Tidak 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 Setelah Kalau pas guru genre Skrimo itu Kita belum gondrong Setelah Kita lulus Sekolah SMA Baru gondrong Sampai Berjarahnya waktu Masih Kuliah di Ibu Kota Langsung Oh, tapi memang sempat main musiknya pindah ke ibu kota atau? Enggak, kita tetap di Pekalongan Kita tidak masuknya Pekalongan Tapi, official semua, kayak drum, aku vokal itu di ibu kota semua Oh gitu, cuma memang kalau misalnya ada event gitu Ya, pelan Oke, oke, oke Lumayan ya, dari 2007 Iya, 2000 Itu berarti masa skrimu itu pada tahun berapa sampai ke berapa itu? 2007 sampai 2010 ya? Enggak 2009 Lumayan benar ya berarti ya? Nah, kita kan start di 2002 sampai 2009 terus kita itu berubah genre Oke, berarti tanpa disadari bahwa Alpo sendiri juga mengikuti perkembangan zaman yang ada di Pekalongan Perpekalongan ini Otomatis seperti itu kan? Iya, iya Oke, berarti intinya adalah memang pada tahun-tahun segitu sampai sekarang ini perkembangan permusikan lebih ke arah genre berarti? Iya Berarti gitu kan? Hmm Lebih ke arah genre, oke Terus lanjut ke pertanyaan selanjutnya Nah, sekarang itu kan musik indie lagi digandrungi nih Ya, benar Musik indie lagi digandrungi Menurut Mas Aga dan Mas Rizal itu, indie itu apa sih? Apakah itu suatu aliran atau suatu attitude? Bisa mah Bisa mah Kan gitu ya, indie kan ada orang ngomong wah yang musiknya kayak pakai gitar akustik itu berarti indie misalnya gitu Kalau sekarang kan bisa kayak gitu Apakah indie itu yang semuanya dikurusin sendiri? Misalnya kayak gitu Kalau menurut Mas Rizal, Mas Aga gimana? Kalau menurut saya sih, kalau musik itu ya universal Oke Musik itu universal, kalau indie atau apa itu penyebutan mereka sendiri sih menurutku Oke, penyebutan berarti pengakuan atas dirinya sendiri berarti? Mungkin itu Nek menurutku Cuma kan nak, kadang kan musik indie dikotak-kotakan sih Mas sekarang, untuk sekarang Wah kamu indie gak keren nilai itu lah Kopi Senja gitu kan sering dibahas kan Mungkin kan cara mereka menikmati kopi Senja kan Dengan musik yang seperti itu misalnya kayak gitu Keluar inspirasi kan, kata-kata indie juga bagus sih menurutku Oke, kalau menurut Mas Aga gimana? Ya menurutku sih, lebih sama juga sih Kayak penyebutan indinya itu Kayak seumpama Tadi gimana? Ya Apa namanya? Itu sama lah Lebih sama lah ya bro Berarti kalau menurut Mas Aga-Mas Rizal ini Ini berarti indie ini adalah kayak Lebih ke Mereka memang Penyebutan itu sendiri Berarti Kalau yang saya pahami sih kan memang kalau indie itu kan Secara Lebih ke Lebih ke Maksudnya Ketika mau bikin suatu musik ya kita urusin sendiri Dan macam-macam Bukan Aliran musik gitu Ya kan kayak gitu Soalnya kalau kita bahas Aga-Tut Mereka pasti bahas idealis Sama sekarang idealis harus realistis Kalau dulu kan idealis Lo harus Memang Jauh dari kata Keren gitu ya Ibis lah Kita harus idealis Lo ini Anti kemapanan lah Gitu lah Ya kan? Dulu kan Kalau sekarang kan Pandangannya Idealis Tapi harus realistis Ya mungkin Indi yang baik seperti itu mungkin Lebih realistik Tapi tetap idealis Soalnya gini ya Kalau misalnya saya lihat Musik di Pekalongan dari zaman dulu Tanpa harus ngomongin indi Mereka udah indi semua gitu Bener gak sih? Kalau misalnya Cuma Pemikiranku Saya tuh 2008 Itu baru belajar musik mas Iya Baru belajar musik dari nol Dan itu maksudnya Saya mulai kenal Rollercoaster Udah legend ya di sini gitu Mereka udah Mereka udah Menurutku pada saat zaman segitu pun Mereka udah melakukan Apa yang kita sebut indi Gitu Kan gitu Ya kan? Seperti itu Kalau saya Perkembangan di sini ya Indi itu sebenernya Kalau udah indi banget Dari zaman dulu Gitu kan? Soalnya kan gak Gak terkait sama Mayer Label Ya habis itu Ngomongin soal Mayer Label Ada gak sih mas? Aku kurang tahu Soalnya Band-band Pekalongan Yang memang Dia Masuk di Major Label Gitu ada? Dulu sempat ada ya? Komando Komando itu Oh Komando ya Itu udah Itu kalau gak salah Ikut ajang musik ya Itu ya Ikut ajang musik Kayak lomba-lomba gitu gak sih? Kalau lebih tepatnya sih Kurang Kalau kurang Kurang sih Kayaknya itu Naga suara dulu Pernah itu ya? Terus ada Lu gitu ya? Naga suara dulu Nah kalau Gini mas Di Pekalongan itu kan Menurut saya Kayaknya gak semuanya Indi tuh Kayaknya ada yang sempat masuk Major Label Iya Mas-mas tau gak Yang Pekalongan ada gak sih Yang masuk Major Label gitu? Ada Satu itu tapi Lupa namanya Oh gitu lupa? Iya Komando sih Komando Komando Dan satu lagi Siapa lupa? Pokoknya ada lah Gak ada Oke oke Berarti memang Di Pekalongan sendiri Itu ya Kalau Itu kayaknya Agak lama ya? Ya udah Tahun 2005 Jaman-jaman Umum itu Berarti memang Major Label Pas Memang pas Lagi tinggi-tinggi Jaman dulu ya Habis itu Berkembang sekarang Yang ngikutin Kayak pergerakan Jaman sekarang aja Indi-indi Terus Aku mau tanya Mas 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 Agar itu kan Main musik udah Setelah tahun Ya Ya Satu dekade lah Satu dekade lah Satu dekade lebih Nah itu Nah itu pernah Ada gak sih mas Kendala Dalam bermain musik Tapi terutama pas di Pekalongan Ada kendala gak? Dulu sih pas Itu gak ada ya Kalau kita selama bermusik di Pekalongan itu Mungkin Gak ada ya? Kalau kendala untuk personal business Ini gak ada Tapi yang Kita jalan itu Karena have fun Have fun Happy aja Karena maksudnya Memang Atmoset disini Dari pertemanan Jadi Asik-asik aja Ketemu temen Ngekix bareng Kalau secara umum mas Itu kan personal Secara umum Ada sih Kalau secara umum sih Zaman dulu Ya Oh anak sekrim Inilah Mengotak-kotakan lah Itu zaman dulu Itu zaman dulu Emang bener lah Kayak gitu Kayak mengotak-kotak jendri dulu Kayak di gojilkan Dimusuhin Oh ya Karena Sempet Sempet itu Tapi ada yang gak sih Ada yang gak Ada yang persatu Ada yang Ya kayak gitu lah Saling Pernah lah Saling Sebenarnya Musiknya paling benar gitu Nah Alpo sendiri kan Dari 2007 kan Udah Bergeser juga nih Dari Screamu Ke Death Metal Nah itu Gimana tuh mas Ada kendala juga gak Setelah Perubahan Secara jendri itu Kalau perubahan sih Enggak ya Soalnya kita itu Dibuat happy Have fun juga Kalau perubahan ke Death Metal Si yang salah skill Oh gitu ya Skill ya Itu cara pribadi ya Skill Skill Kita harus tahu Liriknya tuh Mengenai apa dulu Gitu kan Soalnya kan Death Metal kan Itulah pokoknya Kak Asar sih Menurut gue Oke Bentar tapi susah Bentar tapi susah Oke 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 Kalau Daringanunya mas Kendala Bukan kendala secara teknis ya Tapi secara lingkungan gitu Ada kayak Misalnya kayak Alpo Pas zaman dulu kayak gicauin Kalo ini sih Ke komunitas malah 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 Justru kita Disupport Malah banyak temen-temen malah Kayak Ayo ikut ya Kalau kita atur kemana Banyak yang ikut Oke oke Sebelumnya udah atur kemana aja mas Ya Paling jauh itu Di Jawa Timur ya Surabaya Surabaya Tetap lah ya Tetap Enik Matrok Paling Surabaya Ketimurnya Surabaya Terus kalau Ke Barat Baratnya itu Cerbon apa Berbes Berbes Yang secara atmosfernya Sama lah Ya Sama kayak Pekalongan Sebenernya Pantura itu kan Kalo buat Geeks itu Wah Apalagi Rock Atau Indangdut Cabanget kalo di Pantura itu Tadi udah nyinggung-nyinggung soal komunitas Mas Kita bakal ngomongin soal komunitas Pekalongan Ada ga sih mas Komunitas-komunitas Pekalongan yang Dari zaman dulu Sampai sekarang Masih Establish gitu Ada sih Kalau zaman dulu sih memang Senior-senior Banyak Banyak Ngumpul sih Itu rutin Rutin sih dulu Kalo dulu Sekarang sih Sudah pada berkeluarga mungkin ya Mungkin sibuk Sibuk sama Urusahaan Disini Jarang sih paling kita-kita Nongkrong Dimana doang Nanti patah kesitu Engga Paten disitu Dari kan ada Dulu di perumahan kita Ada scan-nya dulu Di Tanjung Scan Anak-anak punk Anak-anak grang Itu kesitu semua Dulu Bener-bener rumah kosong buat scan gitu Campur lah Campur Underground Ya Khususnya Underground Khususnya Underground Kita pas main di Dead Metal Skinnya memang disitu Satu urutan Secara musiknya Secara musiknya Secara musiknya Secara rute Basicnya adalah Dari instrumen Soalnya kumpulan Baksis Kumpulan Draper Gitaris Kalau Komunitas yang itu Kita Belum itu ya Masih Engga Spesifik Terjun ke situ Ya ada Ada mungkin Kelas gitar Apa yang Mas Dulu aku ulas Mas Fikri Mas Fikri Dulu Mas Fikri Ini dia Ya ada sih Mungkin ada Kompres gitar Ada Pergeruan Iwan Sebe mungkin Ya Iwan Sebe Sebenarnya Ada Masa ketemu di Wapres ya Nah itu Kita harus mengundang juga Namanya Iwan Sebe ke sini Kalau bisa Top Berarti Secara instrumen Kurang Kurang begitu ya Tapi kalau secara musik Memang Dia punya komunitas Kompresitas Memang Sering ngadain geeks juga Dulu Sempet Dulu Kita punya Di Wapres itu Kita punya Agenda Pekalangan Headbangers Rutinan ya Pekalangan Headbangers Oke Rutin itu Seminggu sekali Oh seminggu sekali Ya Regular Mantap juga tuh Sampai Sampai 18 18 Sampai 18 Kalau yang sekarang Gimana mas Kalau sekarang Condongnya ke hardcore ya Iya Tapi tetap masih ada Tetap masih ada Tetap masih ada Kalau di Wapres kan tempat Wadahnya semua Wadahnya semua Buat orang Pekalangan disitu ya Mau apapun genre nya Mau reggae Mau punk Mau jazz Mau jazz Mau yang Budaya-budaya Kayak tari gitu Ada disini Oke oke Kalau yang Tadi apa Hardcore ya Hardcore Hardcore Kemarin ya Kayaknya ada acara Sabtu minggu Sabtu minggu Sering ada Geeks Kalau yang aku tahu Disini ada Kayaknya beberapa Dari beberapa tahun lalu Ada blues Terus lagi Lagi tinggi Lagi tinggi Lagi tinggi Terus Grunk Sempet juga Pada tangan Si Marcello Kemarin Itu juga Rame juga Oke Habis itu Ini mas Ini pertanyaan yang Cukup subjektif sebenarnya Menurut mas Agak sama mas Rizal Komunitas yang baik itu seperti apa sih mas Komunitas yang baik Menurut saya sih Saling support mas Penting Saling support Jangan pernah mengotarkan Genre Genre Oke Musik itu universal Kalau lo memang Pelaku seni Lo harus menyukai semua musik Ya kan Menurutku Even musik yang gak kamu sukai At least kamu menghormati musik itu Gitu kan Saling menghargai aja sih Kalau menurutku Gak 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 Kayak Kita kan juga Main kan gak satu komunitas doang Yang penting lah ya Karena ya Aku juga masih main di Scan-scan Apa Kayak Di Pekalongan Terus di ibu kota Namanya juga Sosialisasi Ada Harus ada Berpower lah Karena ya Kita juga gak bisa memaksakan orang buat senang Iya Apa yang kita mainin Kita juga gak bisa memaksa Kayak gitu juga Jadi ya kita saling menghormati gitu Yang penting berkarya aja sih Berkarya Itu yang penting ya Berkarya Kan kita pelaku seni harus Tetap punya karya gitu Bener bener Karena ya outputnya musis itu ya Karya bikin musik gitu ya Oke oke Dan jangan pernah malu bikin karya udah sih Bener Mau sejelek apapun ya itu hasil karyamu Gitu Terus Ini pertanyaan terakhir ya mas Pertanyaan terakhir ya Pesan dan keinginan Mas Rizal dan Mas Aga Soal permusikan pekalungan yang dipinginin apa sih Jadi musik pekalungan tuh Nah Menurutku sih Kembali lagi ke Rasa kepedulian Temen-temen ya Kadang Orang-orang Temen-temen sekarang itu Gak Masih Kayak Aku Aku bukan orang ini Aku Maksudnya Aku bukan Bukan golongan yang main musik gini Gitu Jadi tanpa gagal mengkotak-kotak Kayak gitu Ada Ada orang yang masih seperti itu Ada Sampai saat ini sih mas Pengen Pengennya Yuk bareng-bareng Gitu loh Gak usah lah Kita Beda Beda Argumen Beda Argumen Wah ketemu dem-deman Padahal kenal Padahal kenal Oh gitu Itu kejadian loh ya Kejadian Serius itu Kita Semuanya di jalan Papasan itu Nggak Nyalami juga Pernah gitu Oke Itu Ada lagi mas Ya Selain solidaritas Selain solidaritas Ya Gitu lah Ngumpul Sering ngumpul Sekarang ketemu Yang penting itu Ngumpul Ngobrol Ngobrol bareng-bareng Tersharing Karena ya Ngobrol itu memang nggak perlu Pakai alat musik pun Kayak gini kan Kita tahu tuh Masih Pengennya apa Kita pengennya apa Kan kita Temu bareng Ngobrol Ngobrol Dengan Dan Apalagi ada kopi Waa Aku lihat itu kotinya tuh udah dipesen'in Mak Cuma kok? Potolan lo Waaah Warung depannya kosong Gitu Pesan mungkin harus kumpul sih harus kumpul kita komunitas apapun harus ada perkumpulan lah selama ini kan sarang ketemu ngobrol biar bisa saling erat lagi enggak dulu gitu ya mungkin wadah kita udah jadi tinggal gimana kita kayak ngerakin anak-anak lagi kan susahnya gitu katanya mau ada pekaolongan deadface 2 ya pesannya adalah lebih ke solidaritas alam penggiat musik ya mau ya apapun background pekerjaan musiknya apapun pekerjaan musik kan banyak ya jadi berarti intinya adalah kalau dari mas risal tuh ya pengennya adalah solidaritasnya itu solid solid maksudnya kumpul ya maksudnya enaknya main musik yang salah satunya ya kumpul itu kita sharing-sharing gitu sharing bareng enggak itu aja sih mas kita perbincangan-perbincangan sore kali ini asik kali ngomong dengan legend ini mungkin kita bakal sering-sering ngobrol-ngobrol lagi mungkin bilang sesi yang lebih membincangkan sesuatu-suatu yang lain kayak gitu mungkin teman-teman saya aja ngobrol oke gitu ya sekian dari video video kita sorry ini kali ini jangan lupa untuk like share dan inget subscribe sama inget ini ada lonceng di klik tuh nah nah itu aja bincang-bincang dari kita dan Mas Riddle dan Mas Aga see you next time harap sub indo by broth3rmax